Selanjutnya kita akan belajar membuat konten artikel ya disini seperti ini Ini ditampilkan di view article nanti kita akan tambahkan artikel baru ya disini Caranya untuk menambahkan artikel baru kita bisa klik content kemudian add content kemudian pilih artikel Pada bagian title Anda bisa masukkan judul artikelnya ya Untuk tags ini biasa kita bisa menggunakan tags sekolah misal terserah ya Kita bisa menggunakan koma ya kalau ingin menambahkan lebih dari dua tags Dan seterusnya Nanti secara otomatis ini tags ini akan disimpan di Di database ya Di bagian body Anda bisa masukkan untuk artikelnya ya Kita copykan saja dari sini Di bagian body Anda masukkan konten artikelnya Kemudian seperti biasa ini untuk text editornya sama saja seperti di MSWood Hanya saja tidak selengkap di MSWood gitu ya Ada rata kanan rata kiri kemudian hurufnya bisa diatur Tip font hurufnya kemudian ukurannya berapa disini bisa diatur ya Tidak sulit tinggal klik-klik saja gitu Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan coba lagi Kita scroll ke bawah Kemudian ini untuk File image-nya ya Untuk thumbnail disini Untuk thumbnailnya Thumbnail dari artikel yang kita buat seperti ini Nah nanti untuk thumbnailnya kita akan Kita harus tambahkan ya disini Kita pakai Seperti ini aja ya Bukan yang ini lah Bukan yang ini Bukan yang ini Kita pakai yang ini Kita klik upload Kemudian kita masukkan alternate text Set ya Set misalnya Untuk alternate text ini Jadi untuk nanti kalau misalnya gambar tidak terload Dia akan ada text-nya gitu Jadi ini untuk Apa ya Untuk supaya lebih SEO saja ya Lebih Lebih bagus lah Kalau misalnya gambar tidak terload Dia kan Alternate text-nya ada gitu Kemudian ini revision Udah biarkan seperti ini Kita gunakan Generic automatic ya Jadi url-nya akan dibentuk secara otomatis Mengikuti Title yang kita masukkan Kita bisa saja untuk meng-customnya ya Seperti apa Terserah disini Tapi kalau Lebih gampang ya Kita Secara dibuat secara otomatis Menggunakan sistem draw file ya Jadi kita gunakan setting yang default yang sudah saya Konfigurasi Jadi anda tinggal Pakai saja gitu Tapi kalau memang anda ingin meng-custom Anda hilangkan Disini generate-nya Nanti anda masukkan disini Seperti apa maunya Nah untuk comment setting Anda bisa open Atau bisa close set ya Disini Kemudian Talk outdoor-nya disini Bisa anda set Kemudian Publishing option-nya disini Statusnya bisa langsung di Publishing Publishing ya Oke sampai disini Kita sudah membuat Konten Artikelnya Maka langkah selanjutnya Kita klik Save Untuk gambarnya ini Akan secara otomatis Cropping ya Dia Jadi dia Saya sudah mengatur Untuk image style-nya Dia supaya Cropping secara otomatis gitu Disini sudah saya buat Artikel baru disini ya Seperti ini Tagusnya ini Kemudian kita cek Di view-nya ya View article-nya Di vague article Disini sudah Saya tambahkan Sebuah artikel baru Oke mudah-mudahan Bisa dimengerti Nanti selanjutnya Kita akan belajar Untuk Menambah Atau mengatur Membuat Mengatur Atau menambah Konten Galeri disini Ada galeri kan disini Ada vague galeri yang menampilkan Khusus Untuk galerinya Oke Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati